Hai dia terhubung ini untuk mpcb dia terputus Hai guys ketemu lagi dengan Mi Channel 88 kali ini kita akan membahas salah satu komponen kelistrikan yaitu Thor Hai atau thermal of overload relay jadi kita akan membahas bagian-bagiannya fungsi cara kerja dari overload relay ini overload ini berfungsi sebagai pengaman motor jadi apabila arus motor berlebih dari settingan dia akan memutus arus yang mengalir ke koil kontaktor overload ini sama halnya dengan mpcb cuman beda sistem NONC nya overload ini dipasang dibawah kontaktor ini dibawah kontaktor tapi kalau mpcb dipasang sebelum kontaktor jadi apabila kita memakai mpcb tidak perlu kita memakai overload overload tapi kalau kita memakai mpcb atau mccb seperti ini jadi harus memasang thermal overload agar ampere nya bisa kita setting sesuai dengan aktual yang ada di nek nempet motor kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian dari overload ini di samping overload ini ada keterangan 9798 itu kontak NO 95 dan 96 itu kontak NC ini ada di depan sini ini 95 dan 96 NC 97 dan 98 itu NO kemudian ini ada settingan ampere jadi minimum 24 maksimum 32 nah ini ada strip 24 26 jadi 24 25 26 27 28 ini tanda panah ini berarti menunjukkan 32 ampere jadi ini untuk menunjukkan settingan berapa ampere yang akan kita setting kemudian ini untuk menyetting manual atau otomatis maksudnya untuk manual jadi kalau dia trip kita akan akan reset secara manual dengan dipencet seperti ini tapi kalau otomatis otomatis seperti ini ini kalau dia trip akan mereset secara otomatis tapi kalau otomatis seperti ini akan berbahaya ke motor karena motor kemungkinan kalau dia trip berarti beban lebih atau arusnya berlebih berarti motor ada masalah dan selanjutnya kita akan menguji overload ini bagus atau tidaknya atau kita akan menguji menguji tes trip overload ini jadi disini ada tulisan tes jadi kita geser ke kanan ke kanan nah ini posisi otomatis kita pindah ke posisi manual manual kita tes geser ini kondisi trip jadi kalau kita melihat ini tanda merah seperti ini berarti ini dalam keadaan trip nc-nya memutus dan no terhubung dan untuk mereset offroad ini yang sedang trip tinggal menekan tombol ini nah kalau sudah hilang seperti ini berarti dia ke udah kembali normal nc-nya terhubung dan no-nya terputus jadi kebalikan dari mpcb kondisi tidak trip ini nc terhubung no terbuka kalau trip ini nc-nya pasti memutus dan no-nya terhubung cara meresetnya ditekan ini tombol ini nah kalau untuk otomatis ini 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 kalau kita tes dia akan langsung mereset otomatis lihat tanda merahnya nah langsung mereset otomatis tidak perlu di pencet tombol ini jadi ini rada berbahaya ke motor apabila motor itu bermasalah yang menyebabkan ampere tinggi atau beban berlebih dan selanjutnya ini ada bagian untuk jalur tiga fase-nya ini output-nya jadi di connect-nya ke kontaktor langsung ke kontak tingkat fase-nya atau main kontak jadi kabel motor langsung ke sini dan sekarang kita akan menguji mpcb dengan overload saat dia normal dan saat dia trip kita tes dulu overload saat dia normal tidak trip load atau on ini kita tes main kontaknya ya dia terhubung hubung 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 kemudian mpcb dia terhubung terhubung kemudian terhubung nah kemudian kita tes nc dari overload nc dari overload dia terhubung ini untuk mpcb dia terputus NO mpcb dia terhubung kemudian NO dari overload dia terputus terus nah kita tes trip untuk overload ini tanah merah kemudian kita tes trip untuk mpcb nya nah sudah trip kemudian kita tes main kontak dulu atau kontak tiga fasenya masih terhubung jadi tidak pengaruh kondisi dia trip atau tidak trip untuk mpcb kita tes tidak terhubung atau terputus 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 jadi perbedaannya untuk overload dia trip atau tidak trip dia tetap terhubung sedangkan untuk mpcb tiga fasenya saat trip dia terputus kemudian kita tes NO nya NO dan NC kita tes NC dari mpcb dulu nah ini dari mpcb dia terhubung kita tes untuk NC dari overload dia terputus NO dari mpcb terputus dia terputus sedangkan NO untuk overload dia terhubung nah disitulah perbedaan dari mpcb dan overload relay atau thermal overload relay alias TOR cukup sekian pembahasan tentang thermal overload relay apabila ada kesalahan dalam pembahasan overload ini saya mohon maaf apabila bermanfaat silahkan share apabila suka silahkan like dan jangan lupa subscribe me channel 88 sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa